Prabowo Subianto mendominasi survei elektabilitas calon presiden yang diselenggarakan oleh Polling Institute, mengalahkan Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Partai Gerindra mengapresiasi hasil survei tersebut, memuji pendekatan merangkul yang diterapkan Prabowo sebagai jalan tengah dalam politik. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibu Rohman, percaya bahwa mayoritas rakyat menginginkan persatuan dan kebangsaan untuk menghadapi tantangan masa depan, menghindari politik aliran yang memecah belah. Gaya merangkul ini juga diterapkan oleh sejumlah tokoh terkemuka yang mendukung Prabowo.